Lama tidak mendengar bagaimana kemajuan progres pesawat KF-21 atau IFX yang merupakan hasil kolaborasi bersama Indonesia dan Korea Selatan pesawat generasi 4.5 memang memunculkan ekspektasi tinggi setelah banyak komponen mirip yang digunakan juga di pesawat modern-modern dari Barat apalagi desainnya KF-21 yang still membuat banyak dugaan bahwa pesawat ini nantinya bisa menjadi pesawat generasi kelima di masa depan salah satu part yang sulit dibuat dalam proses penciptaan jet tempur adalah radar kemampuan membuat radar hanya dimiliki oleh beberapa negara maju dan tentunya terbatas belum lagi negara-negara yang mampu menciptakan radar ini sepertinya kompak untuk pelit memberikan ilmu yang dimilikinya nah maka dari itu baru-baru ini pihak Hanwha Defense ternyata berhasil memujuk Leonardo dan membuat kesepakatan dengannya untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pembuatan radar yang akan digunakan di pesawat KF-21 melansir dari airspacereview.com, Hanwha System Co. dari Korea Selatan dan Leonardo S.P.A. dari Italia telah menetangani nota kesepahaman atau MOU untuk bekerjasama dalam ekspor sistem radar canggih AESA atau Active Electronically Scanned Array media lokal memberitakan kedua perusahaan menggambungkan perangkat antena radar AESA buatan Hanwha dengan unit pemprosesan sinyal dan catu daya dari Leonardo sistem radar AESA kerap dijuluki sebagai mata pesawat yang canggih untuk mendeteksi dan melacak beberapa target dengan efisien dengan kolaborasi ini produk yang mereka hasilkan akan memperoleh perluasan pasar di luar negeri di Korea Selatan sendiri radar AESA buatan Hanwha ini akan digunakan pada jet tempur siluman terbaru negeri Ginseng yakni KF-21 Puramai pesawat yang pengembangannya ini mengikut sertakan Indonesia sebagai mitra dalam kerjasama yang dibuat rencananya akan diakuisisi dalam jumlah yang sangat besar untuk melengkapi kekuatan TNI Angkatan Udara ini adalah kabar yang mengembirakan baik bagi warga Korea Selatan sendiri maupun warga tanah air dengan dicapainya kesepakatan ini tentu akan semakin mempercepat KF-21 agar bisa menari-nari di udara beberapa negara di luar Indonesia dan Korea Selatan sendiri sudah ada yang melirik KF-21 seperti Uni Emirat Arab balik lagi dalam tujuan Indonesia sendiri dalam program ini adalah untuk meningkatkan SDM supaya kelak kita bisa membangun jet tempur kita sendiri jadi tidak ada lagi dalam kamus Indonesia ini takut di embargo takut di embargo sama asing nah melihat kemajuan yang sedemikian cepat sepertinya KF-21 bisa mengudara di langit sebelum tahun 2024 sebelumnya targetnya memang 2024 tapi jika prosesnya terus dipercepat dan lancar seperti ini ya bisa-bisa ya memang sebelum 2024 pesawatnya bisa terbang nah bagaimana menurut kalian mengenai kemajuan ini silahkan komentar kalian di bawah selamat menikmati